Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini tanggal 21 Mei 2024 Saya lagi berada di depan makam Baki Di sini dimakamkan seorang ulama besar Dari pondok pesantren Al-Hikmah Bendasi Rambok Di sini dimakamkan Abah Yahya Aku langsung printing ya Allah Aku printing ya Allah Nah Yahya Wajibah Suri Abdul Muhni itu Seorang ulama besar Dari desa Benda Kecamatan Si Rambok Brebes Jawa Tengah Indonesia Atau biasa kita kenal dari Bumi Ayu Nah lokasinya ada persis di belakang saya ini Ini di belakangnya Di sebelah timurnya Masjid Nabawi Jadi ini Masjid Nabawi Kalau deket dengan Apa namanya Deket dengan Masjid Nabawi Itu ke arah timurnya Terus ada makam Baki Nah kalau kita mau kesini itu Bisanya pagi hari dan siang hari Itu enak Karena gak terlalu panas Dan nyaman untuk bersihara Mari kita ke dalam Dan kita lihat Posisinya ada di mana Kemarin saya tanya ke teman-teman Kurang tahu persisnya lokasinya di mana Tapi coba kita ke dalam Kemudahan Karena Di sini tidak kasih nama Hanya kundukan pasir Dan dikasih Nissan saja Dan Nissannya gak ada namanya Nissannya pun pakai batu Ini posisi makamnya seperti ini Ini Masjid Nabawi Dan ini makam Baki Makamnya hanya seperti ini ya Teman-teman Hanya gundukan tanah Dan dikasih batu Ini Masya Allah Luas sekali-sekali Luas banget ya sini Ini kita juga gak bisa Gak tahu ya Ini cara lihatnya Dari mana Di posisi mana nih Makamnya Ki Haji Masyuri Tapi Beliau ada di sini Bersama para syuhada Bersama para sahabat nabi Allah Masya Allah Dan tadi di depan itu Terakhir fotonya Ki Haji Masyuri Foto di situ Dan beliau Dimakamkan di sini Ya Allah Ini Ini tempatnya sudah Di Lokasiin dengan baik Dengan ditata dengan baik Nanti kita Berada di salah satu tempat Dan kita doakan Para syuhada Mari kita doakan Keluarga kita Yang sudah telah diada Doan juga Para Kiai-kiai Yang Berada di sini Mungkin bukan Cuma Kiai Masyuri Dan Masih banyak Kiai-kiai lain Yang berada di sini Di sini Banyak banget Burung darah Merpatinya Di sini Banyak banget Makam-makam Orang-orang Alim ulama Besar Makamnya Para sahabat Waalaikumsalam Dan ada ulama Indonesia Yang ada di sini Ya Allah Ulama besar Di Indonesia Ulama Karismatik Di bumi ayu Yang Gak cuman Kelas Biasa-biasa Saja Tapi Beliau Besar sekali Masya Allah Ini di sektor Delapan Nanti Kita lihat lagi Sektor delapan Karena Beberapa video Yang menunjukkan Makamnya Kiai-kiai Masyuri Itu Katanya Ada di sektor Berapa Nah inilah Aku lagi Menyari dulu Ada di sektor Berapanya Biasa-biasa 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 Suruh Suruh buru-buru Gak boleh Kelamaan Dan gak boleh Selawatan Sambil jalan Atau sambil apa Tahlilan 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 gak boleh Suruh diem Suruh jalan Hayiburan Jalan Talan Tahlilan Inهم ай Sat Tahlilan selamat menikmati 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 sama askar ya yang lagi menjaga disitu jadi gue juga lagi moto tentang peraturannya ternyata di di apa namanya di omelan juga dan disini juga tidak boleh bacain surat fateha atau yasin gitu kan alat tahlilan gitu disini gak boleh apalagi kenceng-kenceng ya pelan-pelan aja dalam hati aja kalau baca disini jadi buat teman-teman semua dilihat guideline-nya atau peraturannya kalau berada di makam pagi semoga kalian semua yang mau kesini kalian semua yang mau menjalankan ibadah haji atau umroh dan bersiarah ke makam baki kalian semua bisa mengikuti peraturan dan kalian juga bisa menjalankan ibadah haji dan umrohnya secara lancar semoga itu semua menjadi pelajaran untuk kita semua kita jangan sembrono intinya disini itu dan sembrono selain kita gak boleh sembarangan juga kita harus menjaga ketertiban dan peraturan sesuai dengan yang ada di makam baki oke terima kasih teman-teman semua sudah menonton video perjalanan saya di makam baki mudah-mudahan menjadi pelajaran dan terkira semua mari kita doakan para suhada para tabi'in tabi'in semuanya yang telah bukur karena terdapat sekitar 10.000 lebih sahabat nabi yang berada di makam baki oke terima kasih sudah nonton jangan lupa seperti biasa like subscribe dan share video kami semoga bermanfaat amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih